Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Black to Farm ya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang main ke kandang saya dan mereka melihat ayam BK hias ekorridi saya apakah ayam BK hias ekorridi ini bisa diadu mas tentu saja bisa ya karena ayam BK hias ekorridi ini termasuk ayam BK klasik ya yang memang ayam ras petarung ya pada zaman dulu itu rata-rata ayam petarung itu memang dari BK klasik dan BK klasik itu sebenarnya ekornya sama dia lurus dan kaku katulangannya banyak dari ekor, kaki, sisi, dari kepala ya itu sangat dicari pada zaman dahulu beda dengan ayam bako yang sekarang ini terlalu banyak bersilangan-bersilangan ya jadi yang beradul ayamnya nah dari perkembangan zaman ayam BK ekorridi ini sekarang dijadikan ayam hias banyak penghobi yang menjadikannya sebagai ayam hias untuk kontes kegantengan ya, kecantikan tapi tetap saja masih ada beberapa penghobi itu menjadikan ayam BK hias ekorridi ini sebagai ayam petarung mereka membeli dan merawatnya bergantung dari niat masing-masing ya kalau niatnya buat petarung ya monggo bisa sangat bisa bahkan ya tapi kalau saya pribadi niatnya dari awal memelihara dan perkenaan ayam ekorridi ini memang sebagai ayam hiasnya karena di daerah saya ini sudah mulai ada komunitas ayam hias ekorridi sudah ada wadah lah ya makanya memang sebagai ayam hias jadi memang membi-masing terus step chek danlahkan kejahiran itu ketika kejahiran selamat menikmati nah itu tadi sedikit jawaban dari saya ya untuk yang bertanya apakah ayam ekor lidi itu bisa untuk ayam aduan kembali ke personal masing-masing niat dan tujuan awalnya bertenang atau memelihara ayam ekor lidi itu untuk apa ya oke sekian dulu ya videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan baik ya terima kasih untuk yang sudah menyaksikan salam satu hobi salam ternak sukses selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati